memasuki pemberlakuan tatanan normal baru 1 Juli 2020 pemerintah kota Medan mulai melakukan gerakan pasar bebas COVID-19 pada sejumlah pasar tradisional di kota Medan Sumatera Utara pedagang dan pembeli tidak dimenarkan memasuki pasar tanpa menggunakan protokol kesehatan COVID-19 pemerintah kota Medan menerapkan gerakan pasar bebas COVID terhadap sejumlah pasar tradisional di kota Medan salah satunya adalah pasar tradisional di jalan hal Medan kecamatan Medan kota gerakan pasar bebas COVID-19 dilakukan karena pemerintah kota Medan tengah memperlakukan tatanan normal baru mulai 1 Juli 2020 untuk mendukung gerakan pasar bebas COVID-19 ini pemerintah kota Medan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan di pasar halat kota Medan setiap pedagang dan pembeli yang masuk pasar ini wajib mencuci tangan dan harus menggunakan masker atau alat pelindung diri atau APD sebanyak seratusan pedagang di pasar halat kini dilengkapi pesil dan sarung tangan agar terhindar dari penyebaran COVID-19 Hai berakan pasar bebas COVID-19 dilakukan pemerintah kota Medan karena pasar tradisional selama ini menjadi potensi dalam kloster penyebaran COVID-19 Hai berakan pasar ataupun penyebaran pajak bebas COVID-19 di dalam perjalanan pajak-pajak kita ini punya potensi menjadi kloster penyebaran dan penularan COVID-19 itu kita mengingatkan semua yang beraktifitas di pajak-pajak kita agar mengikuti protokol penyebarannya saat ini sekitar 900 orang lebih warga Medan yang terimpeksi COVID-19 meski jumlah pasien positif COVID-19 di kota Medan terus meningkat namun pemerintah kota Medan tetap memperlakukan tatanan normal baru atau nionormal bagi warganya di tengah pandemi COVID-19 dari Medan Sumatera Utara Edi Sahputra Medan Kutipi mengabarkan terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!